Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Puji syukur kehadiran Allah SWT Karena berkat limbahan rahmat taufiq dan hidayahnya Kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiah Salawat serta salam Saya haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW Beserta keluarga Para sahabat dan para pengikut beliau Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Memakai minyak wangi termasuk sunnah Ini hadisnya Menggunakan bewangian bisa dilakukan saat melakukan aktivitas sehari-hari Bahkan ketika solat juga Rasulullah SAW menganjurkan memakai minyak wangi Selain membuat tubuh terasa harum Menggunakan minyak wangi juga dianjurkan Rasulullah SAW Meskipun keringat Rasulullah SAW wangi Namun beliau tetap menggunakan bewangian Anjuran menggunakan minyak wangi ini Terdapat dalam salah satu hadis yang diriwajatkan Anas Bismillahirrahmanirrahim Dikutip dari halaman NU online Rasulullah SAW disebutkan sebagai sosok manusia yang sempurna Selain memiliki paras dan fisik yang elok Rasulullah SAW juga dianugerahi aroma tubuh yang harum Kendati memiliki aroma tubuh yang harum Rasulullah SAW tetap senang menggunakan minyak wangi Sebagaimana diriwajatkan dalam hadis Artinya diriwajatkan dari Sabit Anas berkata tidak pernah aku mencium aroma parfum amber Misik dan parfum yang lebih harum daripada keringat Nabi Dan aku tidak pernah menyentuh sutra Yang lebih lembut daripada menyentuh Rasulullah Hadis riwayat muslim Dengan mengenakan pakaian bersih dan membubuhkan aroma minyak wangi Rasulullah SAW ingin mencontohkan agar umatnya senantiasa Berpenampilan bersih dan wangi Dikutip dari buku lebih dari seribu amalan sunnah Dalam sehari semalam oleh Halid Huzainan Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW senantiasa Bersiwak dan menghindari bau yang tidak sedap ketika Hendak pergi ke tempat sholat Sebagai umat muslim Hendaknya selalu menjaga kebersihan Dan memperhatikan penampilan Bagi laki-laki Hendaklah memakai minyak wangi yang baik Dan memiliki wangi yang jelas Maskulin Diriwayatkan dari Aisyah RA Berkata Aku memakaikan Rasulullah SAW dengan minyak wangi terbaik yang beliau dapati Sehingga aku dapatkan bekas wangi di rambut dan jenggotnya Hadis riwayat Bukhari Memakai minyak wangi di hari Jumat Sunnah memakai minyak wangi juga berlaku ketika memasuki hari Jumat Bagi umat muslim Hari Jumat adalah hari raya dan merupakan hari yang spesial Ketika memasuki hari Jumat Umat Islam dianjurkan membisikkan diri Dan memakai mewangian Artinya hari ini Jumat Adalah hari raya yang dijadikan Allah SWT untuk umat Islam Siapa yang ingin melaksanakan solat Jumat Hendaklah mandi Memakai wangi-wangian kalau ada Dan menggosok gigi atau bersiwak Hadis riwayat Ibn Majah Dapat disimpulkan bahwa menggunakan minyak wangi merupakan contoh Rasulullah SAW yang bisa diteru umatnya Dengan berbagian bersih serta wangi Akan memberi kesan bersih, suci dan nyaman bagi diri sendiri maupun orang di sekitar Karena merupakan anjuran Rasulullah SAW Menggunakan minyak wangi juga dapat menjadi ladang pahala Selain itu Dengan tubuh yang wangi pula Orang lain akan merasa senang ketika berada di dekat kita Meskipun menjadi anjuran Rasulullah SAW Minyak wangi yang dipakai sebaiknya Yang memiliki aroma lembut dan tidak berlebihan Biasanya minyak wangi yang dipakai yakni kasturi Demikian penjelasan singkat ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!